Saudara para buruh di Kalimantan Barat lebih memilih berdialog ketimbang menggelar aksi seperti di kota besar Indonesia dalam memperingati May Day. Walaupun demikian, para buruh tetap menyampaikan tuntutan hak dan kewajiban yang belum dipenuhi di perusahaan. Dalam aksi May Day, para buruh di Kalimantan Barat tidak menggelar aksi turun ke jalan seperti yang dilakukan para buruh di kota besar lainnya. Untuk di Kalimantan Barat sendiri, para buruh memilih berdialog dalam menyuarakan tuntutan dan menggelar halal-bihalal dengan produk Kalimantan Barat. Dipilihnya dialog ini agar menyuarakan tuntutan dengan cara elegan terlebih dalam menjaga keamanan dan kestabilan di wilayah Kalimantan Barat. Dalam tuntutannya, para buruh meminta hak mereka yang masih tertunda untuk diselesaikan karena masih ada beberapa perusahaan belum memenuhi hak buruh, terlebih masih banyak perusahaan yang belum memasukkan karyawannya ke jaminan sosial. Khususnya hak formatif, misalnya contoh ketika misalnya hari raya kemarin, THR yang tidak disampaikan oleh perusahaan, dan THR diberikan hanya sebenarnya, ala kadarnya, bukan sesuai aturan yang unang. Nah, hari ini kita sudah menuju ke posko, ternyata alhamdulillah agak berkurang ketimbang 2 tahun yang lalu ketika pandemi COVID. Kalau 2 tahun lalu ada yang THR-nya tidak dibayarkan, ada yang hanya dibayarkan 50% atau dikicil, seperti itu. Tahun ini, alhamdulillah, karena mungkin kita lihat juga kelihatan ekonomi tidak mau tumbuh, jadi perusahaan sudah dibayar sesuai dengan, baiknya beberapa lah, mungkin dalam tanda kutip, perusahaan yang masih nakal yang tidak membayar THR karyawannya, sebagai pengurang. Terkait dengan mungkin jaminan sosial, itu juga UPJS Kesehatan Pengaruh. Ini kita mendorong perusahaan-perusahaan yang belum memasukkan karyawannya ke UPJS, karena itu hak formatif, itu wajib. Dan kita mendorong dalam hal ini pemerintah disenakan, dalam hal ini pengawas ketengagakan, untuk melakukan penindakan, kalau sudah 2 kali, 3 kali tidak dibina, tidak dilakukan penindakan. Dalam kegiatan ini kita halal bihalal, jadi antara serikat pekerja dan buruh yang ada di Kalimantan Perat. Itu dikandung maksud adalah untuk mempererat syarat-syaratnya dan mengkomunikasikan hal-hal yang insya Allah yang kemarin-kemarin itu mau kita ubah bentuknya dalam kegiatan yang lain. Suherman menambahkan pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke jaminan sosial karena hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan.